Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut akan dibacakan 109 kata bijak Sayyidina Ali bin Abi Talib Rodiaullohu Anhu 1. Ambillah hikmah kapan saja ia mendatangimu Sebab pada kalanya hikmah berada dalam dada seorang munafik Maka ia akan meronta-ronta dan akan menjadi tenang setelah berada dalam dada pemiliknya, orang mukmin 2. Siapa yang menyayangimu akan melarangmu dari berbuat buruk Dan siapa membencimu akan menipumu Mengatakan keburukan sebagai kebaikan sehingga kamu melakukan keburukan itu 3. Paling indahnya kehidupan adalah tidak memiliki beban yang tidak mampu ditanggung 4. Bersikap sombong kepada orang-orang yang sombong adalah tawadu itu sendiri 5. Jika engkau ingin bersahabat dengan seseorang, buatlah dia marah Maka jika dia tetap berlaku adil padamu dalam marahnya, jadikan dia sahabatmu Jika tidak demikian, tinggalkanlah ia 6. Kebenaran tidak dikenali dari manusia Kenalilah kebenaran itu sendiri, pastilah engkau akan mengenal siapakah yang berada di pihak yang benar 7. Persiapan sebelum memulai akan menyelamatkanmu dari penyesalan 8. Perhatikanlah orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu Seandainya ia memulai dari sisi yang merugikan orang banyak, janganlah diterima nasihatnya dan berhati-hatilah darinya Sedang jika ia memulai dari sisi keadilan dan kebaikan orang banyak, maka terimalah nasihatnya itu 9. Pastilah untukmu ada seorang teman di dalam kuburmu, karenanya jadikanlah temanmu itu seseorang yang berwajah tampan dan wangi baunya 10. Kedermawanan yang sebenarnya adalah berniat melakukan kebaikan kepada setiap orang 11. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan sesungguhnya orang lain lebih utama dalam melakukan kebaikan ini daripada saya Maka demi Allah, perkataannya akan menjadi kenyataan 12. Kebahagiaan yang sempurna diperoleh dengan ilmu, sedang kebahagiaan yang kurang sempurna diperoleh dengan zuhud 13. Janganlah engkau meninggalkan pemberian nasihat kepada keluargamu, karena sesungguhnya engkau bertanggung jawab atas mereka 14. Jika engkau meminta suatu kebutuhan kepada seorang dermawan, maka biarkanlah dia berfikir, sebab dia hanya berfikir dalam kebaikan 15. Membantu orang yang terlanda kesukaran dan menghibur orang yang dalam kesusahan berarti menebus dosa-dosa besar 16. Akibat ketakutan ialah kekecewaan, dan konsekuensi, keengganan ialah frustrasi Kesempatan lewat seperti awan, karena itu, gunakanlah kesempatan yang baik 17. Sedang jika engkau meminta kepada seorang yang pelit, maka mintalah secara mendadak, sebab jika dia sempat berpikir, niscaya dia akan kembali ke watak asalnya, kikir 19. Bertakwalah, bertakwalah, demi Allah, ia menyembunyikan dosa-dosa Anda sedemikian rupa seakan-akan ia telah mengampunimu 20. Zuhud yang terbaik ialah zuhud yang disembunyikan 21. Teruslah berjalan dalam sakit Anda sementara Anda masih sanggup 22. Bila mana seseorang menyembunyikan barang sesuatu di hatinya, hal itu akan terungkap melalui kata-kata yang tadi sengaja dari lidahnya dan pada rona wajahnya 23. Ampunilah kekurangan orang-orang yang bertenggang rasa karena bila mana mereka jatuh ke dalam kekeliruan Allah akan mengangkatnya 24. Jika tanganmu tidak mampu membalas suatu kebaikan, maka perbanyaklah lisanmu dengan ucapan terima kasih 25. Tidak dapat dikatakan sedikit sebuah perbuatan seseorang yang disertai dengan ketakwaan kepadanya Bagaimana itu dikatakan sedikit sedangkan ia telah diterima olehnya 26. Akal adalah raja sedangkan tabiat adalah rakyatnya 27. Meninggalkan dosa jauh lebih mudah daripada melakukan taubat 28. Makanan pokok tubuh adalah makanan yang biasa engkau makan Sedangkan makanan pokok akal adalah hikmah Maka kapan saja salah satu dari dua makanan pokok itu hilang, akan binasa dan lenyaplah engkau 29. Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah Jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri Jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain 30. Sabar itu lebih pahit daripada racun 31. Merupakan kafarat bagi dosa-dosa besar adalah menolong orang yang teraniaya dan menghibur orang yang dirundung kesedihan 32. Baik-baiklah kalian dalam menyertai setiap kenikmatan karena ia akan hilang Dan ia akan bersaksi terhadap orang yang memperoleh kenikmatan itu atas apa yang ia lakukan terhadapnya 33. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang menghidupkan akalnya dan mematikan syahwatnya Serta melelahkan dirinya untuk kebaikan akhiratnya 34. Selemah lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang menyianyiakan sahabat yang telah dicari 35. Telanlah amarahmu sebab kau tidak pernah menemukan minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis dan lebih lezat daripada itu 36. Sisihkan gelombang-gelombang kerisauan dengan kekuatan kesabaran dan keyakinan 37. Jangan sekali-kali menyebabkan keluargamu paling menderita karenamu 38. Bagianmu yang sesungguhnya dari dunia ini adalah yang memberimu kehormatan diri 39. Jika kau biasakan dirimu meratapi segala yang hilang darimu, seharusnya engkau juga meratapi segala hal yang tidak kau peroleh 40. Dua jenis manusia yang takkan merasa kenyang selama-lamanya pencari ilmu dan pencari harta 41. Barang siapa yang melanggar batas kebenaran pasti kehilangan arah 42. Perkataan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari nenek moyang 43. Allah telah memberikan petunjuk kepadaku sehingga aku bisa mengenali diriku sendiri dengan segala kelemahan dan kehinaanku 44. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedang pengkhianat yang paling keji yaitu pengkhianatan pemimpin 45. Sekiranya Allah tidak mengancam orang berdosa dengan hukumannya sekalipun, sudah sewajarnya ia ditaati sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunianya 46. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang diremehkan oleh pelakunya 47. Allah mewajibkan atas orang bodoh agar ia belajar sebagaimana ia mewajibkan atas orang pandai agar mengajarkan kepandainya 48. Alangkah indahnya sikap merendah hati dari kaum hartawan terhadap kaum fakir miskin, demi memperoleh keridaan Allah 49. Namun yang lebih indah lagi adalah ketinggian hati kaum fakir miskin atas para hartawan disebabkan keyakinan kuat mereka akan jaminan Allah 50. Orang yang berdoa tanpa beramal sama halnya seperti pemanah tanpa busur 51. Memuji seseorang lebih daripada yang ia berhak menerimanya sama saja menjilatnya, tetapi melalaikan pujian bagi orang yang berhak menerimanya menunjukkan kebodohan dan kedengkian 52. Ilmu itu lebih baik daripada harta, ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta ilmu itu penghukum, hakim, dan harta terhukum harta itu akan berkurang jika dibelanjakan tetapi ilmu akan bertambah jika diamalkan 53. Lebih baik engkau mengalah sedang engkau sebagai orang yang adil, daripada engkau memilih menang dalam keadaan engkau sebagai orang yang zalim 54. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu 55. Janganlah engkau mengecam iblis secara terang-terangan, sementara engkau adalah temannya ketika dalam kesunyian 56. Sahabat sejati adalah belahan ruh, saudara adalah belahan badan 57. Bergaullah dengan cara mengundang ratap tangis orang bila engkau meninggal dunia dan tariklah simpati mereka selama engkau masih hidup bersama mereka 58. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang tidak mampu mendapatkan kawan-kawan untuk dirinya tetapi yang lebih bodoh lagi adalah membiarkan kawan-kawannya pergi setelah mendapatkannya 59. Orang yang tertinggal karena kurangnya amal tidak akan dapat menyusul dengan kemuliaan nasabnya 60. Kemenangan diperoleh dengan kebajikan Kebajikan diperoleh dengan berpikir secara mendalam dan benar Pikiran yang benar adalah dengan menyimpan sebaik-baik rahasia 61. Sabar ada dua hal, yaitu sabar terhadap apa yang kau benci dan sabar terhadap apa yang kau suka 62. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya 63. Memaafkan adalah kemenangan terbaik 64. Balas dendam terbaik adalah hanya dengan memperbaiki diri sendiri 65. Hiburlah hatimu, siramilah ia dengan percikan hikmah Seperti halnya fisik, hati juga merasakan letih 66. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya 67. Suatu perbuatan buruk yang kau sesali lebih utama di sisi Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu bangga akan dirimu 68. Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya Ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya Keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap kejahatan Dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya akan kehormatan dirinya 69. Jangan sekali-kali merasa malu memberi walaupun sedikit Sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya 70. Menjaga air muka adalah hiasan bagi orang miskin Sebagaimana syukur adalah hiasan bagi orang kaya 71. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi 72. Setiap nafas seseorang adalah sebuah langkah menuju ajalnya 72. Tiada kekayaan lebih utama daripada akal Tiada kepapaan lebih menyedihkan daripada kebodohan Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan Dan tiada pembantu yang lebih baik daripada musyawarah 73. Kesabaran itu ada dua macam Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin Dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini 74. Pertolongan Allah diberikan kepada seseorang sekadar beratnya beban yang dipikulnya 75. Keresahan, sikap mengeluh adalah setengah dari ketuaan 76. Mintalah curahan rezeki Allah dengan banyak bersedekah 77. Tidak sepatutnya seseorang merasa aman tentang dua hal, kesehatan dan kekayaan Sekarang kelihatannya sehat, tiba-tiba ia jatuh sakit Sekarang ia kaya, tiba-tiba jatuh miskin 78. Tidak baik berdiam diri tentang sesuatu yang diketahui dan tidak baik berbicara tentang sesuatu yang tak diketahui 79. Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal 80. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit 81. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu Dan ampuni yang bersalah padamu Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai 82. Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan mencabutnya dari dalam hatimu sendiri 83. Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya Sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri 84. Sebagian orang beribadah kepada Allah semata-mata karena mengharapkan imbalan Dan itulah ibadahnya para pedagang Sebagian lagi beribadah karena takut terkena hukuman Dan itulah ibadahnya para hamba sahaya Dan sebagian lagi beribadah karena bersyukur kepada Allah Dan itulah ibadahnya orang-orang yang merdeka jiwanya 85. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat-tempat yang mencurigakan Janganlah ia menyalahkan orang lain yang berburuk sangka kepadanya 86. Pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah 87. Apabila kau jatuh miskin, berdaganglah dengan Allah Yaitu dengan cara memperbanyak sedekah 88. Pekerjaan tangan yang paling sederhana sekalipun demi mempertahankan harga diri seseorang Jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewengan 89. Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam tiga kesempatan Di saat membutuhkan, di belakang Anda, dan setelah kematian Anda 90. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan Sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang yang berani 91. Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak 92. Mencukupkan diri dengan sesuatu yang berada di tanganmu Lebih kusukai bagimu daripada usahamu memperoleh apa yang ada di tangan orang lain Pahitnya kegagalan untuk memiliki sesuatu, lebih manis daripada memintanya dari orang lain 93. Bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan, maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati 94. Ada kalanya yang sedikit lebih berkah daripada yang banyak 95. Ilmu tanpa akal, ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki Dan akal tanpa ilmu, ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu 96. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya 97. Orang yang tidak menguasai matanya, hatinya tidak ada harganya 98. Bersegeralah menggunakan kesempatan yang ada sebelum ia berubah menjadi penyesalan 99. Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit Sebagaimana sesuatu yang menyakitkan ada kalanya menjadi obat penyembuh 100. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina atau teman yang selalu berburuk sangka 101. Kuasailah musuhnya dengan kebajikan, itulah yang paling manis di antara kemenangan 102. Semulia-mulia kekayaan milik pribadi adalah meninggalkan banyak keinginan 103. Jika engkau ingin mengetahui watak seseorang, maka ajaklah dia bertukar pikiran denganmu Sebab, dengan bertukar pikiran itu, engkau akan mengetahui kadar keadilan dan ketidakadilannya, kebaikan dan keburukannya 104. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir 105. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu 106. Kesaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik 107. Setiap orang yang hendak dijemput oleh ajalnya meminta lebih banyak waktu, sementara semua orang yang masih memiliki waktu membuat alasan untuk menunda-nunda 108. Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya, keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat 109. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan Terima kasih telah menonton!